untuk dokumen sebaiknya dipersiapkan dari rumah karena antri Assalamualaikum kemarinan kita udah sempet ngurus BPKB ya di polda Cikarang eh apa sih ya polda Cikarang nah sekarang kita mau ngambil BPKB nya di polda Metro Jaya kita jangan lupa bawa persyaratannya dan motokopi di daerah rumah anda aja ya biar yang di sana nggak repot lagi yuk kita perangkat ada ngapain aja di sana yuk kita baru sampai polda Metro Jaya ini pintu masuknya berada di kawasan SCBD sih masuknya lebih cepet untuk dokumen sebaiknya dipersiapkan dari rumah karena antri banget gitu kalau di polda itu syaratnya fotokopi KTP kwitansi jual beli STNK udah atas nama pribadi kita dan fotokopi di BPKB yang atas nama orang lain itu aja tadi kita kurang kwitansi jual beli aja lupa kita fotokopi sebaiknya fotokopinya dari rumah ya ngantri banget nah ini masuk ke lobi pertama untuk persyaratan dokumennya dicek disini nomor adrian seribut lima ratus empat puluh enam kependaftaran enak nomor adrian seribut lima ratus empat puluh tujuh kependaftaran enak Pendaftaran 6 nomor antrian 1.548 keempatan. Nah udah kelar semua proses ambil BPKB-nya. Jadi kalau untuk pengantar nggak boleh masuk ke dalam ruangan khusus yang untuk ngambil berkasnya ya, ngambil BPKB-nya. Jadi kita yang sebagai istri, sebagai pengantar itu cukup di luar lobby. Jadi ada kayak tenda gitu untuk ruang tunggunya kayak gitu. Biayanya murah cuma Rp375.000. Yang perlu dipersiapkan sih jangan lupa semua dokumen dipotokopi. Terus kalau bawa anak kecil mendingan nggak usah karena anak kecil dan pengantar nggak boleh masuk ke dalam ruangan gitu. Tinggal yang ruangan untuk pengambilan BPKB-nya. Prosesnya cukup cepat sih, cuman tadi kepotong jam istirahat aja. Gitu aja jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Gitu aja.